Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangkaian serangan udara terhadap sejumlah target milisi Houthi di Yaman pada Jumat tanggal 12 Januari tahun 2024. Serangan dilancarkan AS dan Inggris sebagai balasan atas sabotase hingga pembajakan kapal komersial terkait Israel oleh milisi Houthi di Laut Merah belakangan ini. Ledakan pun terdengar di sejumlah kota di Yaman tak lama setelah serangan AS Inggris diluncurkan. Empat pejabat AS menuturkan kepada Reuter pasukan AS dan Inggris di Timur Tengah Kompak melancarkan puluhan serangan udara ke sejumlah target Houthi di Yaman. Perdana Menteri Inggris Risi Sunak juga dilaporkan sudah memberi lampu hijau kepada pasukannya di Timur Tengah untuk ikut melancarkan serangan terhadap Houthi tersebut. Tak lama dari laporan Reuter itu, belasan ledakan besar dilaporkan terdengar di Hodeidah hingga Ibu Kota Samaan. Ditanya soal potensi serangan AS terhadap Houthi di Yaman sebelum laporan gempuran berlangsung, Jurubicara Keamanan Nasional John Kirby mengatakan tak akan memberi sinyal kapan operasi militer itu akan berlangsung. Kami tidak akan mengirim telegram serangan kami ke sini dengan cara apapun. Kami akan melakukan apa yang harus kami lakukan untuk melawan dan mengalahkan ancaman yang terus dilancarkan Houthi terhadap pelayaran komersial di Laut Merah, ucap Kirby. Sementara itu, seorang pejabat Houthi, Abdul Qadir Al-Murtada, mengatakan di akun X-nya bahwa serangan tengah berlangsung di beberapa kota di Yaman pada Jumat dini hari waktu setempat. Agresi Amerika Zionis Inggris terhadap Yaman melancarkan beberapa serangan di Ibu Kota, Sana, Kegubernuran Hodeidah, Saada, dan Damar, kata Al-Murtada di X. Serangan AS dan Inggris ini berlangsung setelah Houthi menembakkan sekitar 21 rudal dan droni ke sejumlah kapal perang AS dan AS di Laut Merah pada selasa pekan ini. Pilihan redaksi, sidang perdana ICJ, bisakah gugatan afsel setop genosida Israel? Isi resolusi DKPBB yang desak Houthi setop serangan di Laut Merah. Serangan AS dan Inggris ini menandai eskalasi baru perang Hamas VS Israel sejak tanggal 7 Oktober lalu yang meluas. Sejak Israel menggempur Hamas di Gaza, Houthi ikut-ikutan melancarkan serangkaian serangan ke negara Zionis itu. Belakangan, Houthi meningkatkan serangan mereka ke Israel dengan mulai menyerang dan membajak kapal-kapal komersial terkait Israel yang melewati Laut Merah. Houthi mengatakan serangan itu ditujukan demi membela Palestina yang masih digempur secara berkaitan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.